Oke guys, nampaknya Nadia tetap pada pendiriannya untuk tetap melaksanakan pernikahan Dapri dan Alina secepatnya. Ia pun bahkan tidak mempedulikan penolakan yang telah diberikan oleh Indri terkait masalah pernikahan tersebut, dikarenakan Pak Rizky suaminya Ibu Indri sedang mengalami kritis. Lalu apakah rencana Nadia tersebut akan berjalan dengan baik? Apakah Dapri tidak menolak pernikahan tersebut dan menuruti saja permintaan Nadia? Jika di sini ternyata Dapri dan Ibu Indri menolak pernikahan itu dilakukan, maka mau tidak mau ia akan segera membeberkan alasan yang sebenarnya bahwa kini Dapri telah menikah dengan Shippah. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah Dapri jujur tentang pernikahannya dengan Shippah? Untuk itu jangan lupa saksikan sinetron Tajwi Cinta sore ini pukul 16.00 hanya di Shippah.